Baru namanya komplit ya, sepasang udah pas Banget, ada laki-laki ada perempuan Pastinya bener-bener sehat aja ya Anak-anak yang bisa tumbuh besar Sesuai dengan harapan orang tuanya Yes for sure, sekarang kita berlatih Berlatih lagi, beralih Kita berlatih nyanyi mungkin ya Sukses dengan konsernya di Kuala Lumpur Dato' Rosa akan kembali menggelar konsernya di Johor Bahru Lalu sudah sejauh apa persiapan yang dilakukan sama Rosa? Check it out Setelah sukses menggelar konsern di Istana Budaya Kuala Lumpur pada bulan Mei lalu Kini penyanyi bertubuh mungil Rosa Rupanya juga sedang mempersiapkan diri jelang konser keduanya di Malaysia Yang akan diselenggarakan di Johor Bahru pada 25 November mendatang Dan kemarin Tim Enter Charming News berkesempatan untuk mengintip sesi latihan Sebelum dirinya bertolak ke negeri jiran tersebut Janganlah lagi kau mengingatku kembali Aku bukanlah untukmu Begitu anakmu dan meminta hatimu Janganlah tinggalkan dirinya Sekarang kau pergi menjauh Ini adalah kota kedua Setelah kemarin di Kuala Lumpur Jadi saya memang kebetulan diutus oleh Wonderful Indonesia Untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri Untuk menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia Mengadakan konser di negeri yang sama Apakah terdapat perbedaan antara konsep yang akan dilaksanakan nanti Dengan konsep pada konser Rosa sebelumnya di Kuala Lumpur? Beberapa ada yang sama tapi beberapa berbeda Seperti lagu-lagu yang daerah Indonesia Lebih banyak dinyanyikan sekarang Karena saya membawa bendera Wonderful Indonesia Dan kalau di sana budaya saya menyanyikan lagu Malaysia Untuk mengenang Pili Ramli Kali ini saya juga menyanyikan lagu Malaysia Tapi cuma satu Karena saya lebih banyak membawa Wonderful Indonesia Konsepnya saya sih membawa diri sendiri Tapi juga membawa muatan ya Wonderful Indonesia Jadi kayak bajunya semuanya memang Desainernya dari Indonesia Terus ada beberapa lagu daerah yang memang akan saya nyanyikan Ada juga karena saya menyanyikan song temenya Ini dari Wonderful Indonesia Jadi saya akan menyanyikan itu juga secara live di sana Jangi-janger Dari Balinya Jangi-janger Dari Sundanya Manuk dari Agi Walaupun agak kesulitan menghafalkan beberapa lagu Dengan bahasa daerah yang kurang dikuasainya Namun Rosa pun berjuang ekstra Agar konser keduanya ini dapat berjalan dengan lancar Demi misinya memperkenalkan Indonesia Kepada masyarakat dunia melalui jalur musik Pasti karena bukan konser di negara sendiri ya Repot kan sebetulnya Cuman Alhamdulillah memang permintaannya begitu Dan juga ini membawa misi nasional gitu kan Jadi kita ingin dengan musik kita bisa menarik banyak wisatawan juga ke Indonesia Dan memperkenalkan budaya lewat musik-musik kita Dalam konsernya kali ini Rosa juga turut mengundang beberapa penyanyi untuk berdua Tidak hanya mengandeng penyanyi asal Indonesia Tetapi juga dua penyanyi Malaysia sekaligus Untuk ikut meramaikan konser bertajuk Persembahan Cinta Rosa Featuringnya seperti biasa Featuringnya sama orang-orang yang memang nyanyi lagu itu sama saya Kayak dari Indonesia itu Afgan Karena memang road tour ini Kemarin kan saya baru dapet kamu yang kutunggu Hafiz itu penyanyi dari Malaysia Yang memang juga saya menyanyi lagu Duit dengan dia Dan juga Joflizo Jadi dua dari Malaysia, satu dari Indonesia Ya latihannya sih kebanyakan di Jakarta ya Karena bandnya saya bawa band sendiri dari Jakarta Productionnya juga dari Jakarta Dengan Bainet dan lain-lain Terus grafis dan juga lighting Semuanya production dari Jakarta Kita bawa ke sana Dan kalau untuk latihan sih kita kirim-kiriman aja Kirim-kiriman kayak musiknya Biar mereka yang di sana juga ikut dengar gitu ya Maksudnya yang latihannya cuma kayak gitu doang Selain membawa misi memperkenalkan Indonesia ke kancah internasional Rangkaian tour yang dilaksanakan Rosa kali ini Juga menandai 20 tahun karirnya di dunia tarik suara Dan setelah Johor Bahru Rencananya wanita asal Sumedang Jawa Barat ini Akan melanjutkan road tournya di beberapa kota lainnya di Malaysia Good luck Rosa